Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya Gimana nih? Masih semangat kan berkebun dan bercocok tanamnya? Harus semangat dong ya pastinya Tapi kalau teman-teman sekarang ini menemukan problem seperti ini nih Ada kutub putih menempel pada daun pada batang tanaman hias anda Nah bagaimana ini? Apa solusinya supaya kutub putih ini hilang? Oke teman-teman kita akan membahas episode kali ini Bagaimana cara menghilangkan atau mencegah kutub putih yang hingga pada tanaman kita Oke tetap stay tune Nah mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kutub putih Sering kita temukan pada daun-daun dan pada batang tanaman hias kita Mereka itu menempel ya dan mereka itu berkoloni Nah ini harap diwaspadai teman-teman Karena kutub putih ini bisa mencuri nutrisi pada tanaman Dan kutub putih ini bisa menghalangi proses fotosintesis pada daun Yang akan mengakibatkan tanaman tidak akan tumbuh secara maksimal Mereka akan terhambat pertumbuhannya Jadi hama putih ini wajib kita basmi ya Supaya tanaman tumbuh secara maksimal Dan kita akan menggunakan bahan alami Kita akan menggunakan kulit bawang Nah seperti apa caranya Pertama-tama kita siapkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih Nah pasti banyak dong di dapur ya Setiap hari masak pasti banyak dong sisa kulit bawangnya Nah kita kumpulkan Setelah terkumpul lumayan banyak nih Kita akan membuat pesticida alami Dan juga kita akan membuat zpt alami Nah ini adalah kombinasi yang sangat penting dan sangat pas Yaitu sebagai pesticida dan zpt alami Zpt adalah zat pengatur tumbuh Sehingga tanaman akan lebih cepat terangsang akarnya Dan lebih cepat pertumbuhannya Nah kita siapkan juga air Untuk merendam kulit bawang Kita akan merendam kulit bawang ini Sekitar 1-2 hari Nah kita masukkan kulit bawangnya ke dalam air tadi ya Di dalam kulit bawang merah ini Terdapat kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi Itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair Yang bisa menyuburkan tanaman Nah sementara untuk bawang putih Itu mengandung pesticida alami Yang di dalamnya terdapat kandungan auksin dan antioksidan Sehingga mencegah dan menghilangkan hama pada tanaman Dan kita tutup rapat di dalam sebuah wadah Atau di dalam sebuah toples Setelah itu kita simpan di tempat yang sejuk Selama kurang lebih 1-2 hari ya Kita akan melakukan proses fermentasi Nah setelah kita simpan nih Selama kurang lebih 1-2 hari Kita buka tutup toplesnya nih Dan terlihat warnanya sudah pekat ya Sudah ada perubahan pada warnanya Dan kita akan menggunakan cairan kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini Sebagai pesticida alami dan juga pupuk organik cair alami Nah kita akan memasukkan cairan ini pada semprotan ya Karena kita akan menggunakannya atau menyemprotkannya Pada hama putih yang menempel pada daun-daun tadi Oke kita akan menyaringnya Supaya kulit bawangnya tidak ikut masuk ke dalam semprotan ya Karena itu akan menyumbat pada semprotannya Nah boleh disaring Atau dipisahkan ya kulit bawangnya seperti ini Dan setelah itu kita akan menyemprotkannya pada daun-daun yang terkena hama tadi Nah sebelum kita semprotkan Tentunya hama putih ini harus kita cuci terlebih dahulu ya Kita hilangkan dengan air ya Karena hama putih ini sangat sulit dihilangkan Dan menempel sangat erat pada daun-daun Jadi kita harus mencucinya terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan cairan pesticida alami tadi Nah setelah daun-daun ini kita cuci dengan air Lalu kita semprotkan dengan cairan bawang merah dan bawang putih tadi Ini sangat efektif untuk mencegah hama datang kembali ya Dan wajib untuk kita mencuci terlebih dahulu daun-daun ini Sebelum kita mengaplikasikan cairan ini Karena memang kutu putih ini sangat sulit sekali hilang Kalau tidak dibasu atau dibilas dengan air Dan cairan ini sangat membantu sekali Mencegah dan menghindarkan dari hama, kutu, dan serangga yang datang kembali Yang akan mengganggu proses pertumbuhan pada daun dan tanaman hias kita Dan bahan alami ini selain untuk tanaman hias Juga aman digunakan untuk sayuran dan tanaman lainnya Oke kalau tadi itu pemanfaatan kulit bawang sebagai pesticida nabati Sekarang kita akan memanfaatkan kulit bawang ini sebagai pupuk organik untuk tanaman Kita campurkan rendaman kulit bawang tadi dengan perbandingan 1 berbanding 3 Jadi untuk rendaman kulit bawangnya perbandingannya 1 Sementara untuk airnya itu adalah 3 perbandingannya Nah disini saya menggunakan air dari kolam ya Bisa juga teman-teman menggunakan air sumur atau air hujan ya Karena tidak mengandung unsur kaporit Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya air kolam, air sumur, ataupun air hujan Teman-teman tidak apa-apa menggunakan air pump juga ya Nah di dalam kulit bawang merah itu terdapat hormon auksin dan giberelin Yang merupakan hormon pertumbuhan Sehingga kulit bawang merah ini bisa kita manfaatkan sebagai ZPT alami Atau zat pengatur tumbuh Oke kita siramkan langsung atau kita kocorkan langsung ke dalam media tanamnya Tidak apa-apa kulit bawangnya terbawa justru itu lebih bagus lagi Karena lama-kelamaan kulit bawang ini akan membusuk dan akan menjadi pupuk organik ya Nah ternyata kulit bawang ini kaya akan manfaat ya Selain sebagai pestisi dan abadi Juga kita bisa memanfaatkannya sebagai pupuk organik cair Yang bisa merangsang atau membantu tanaman untuk tumbuh lebih cepat Dan berfungsi sebagai ZPT alami Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye